Halo guys selamat malam jadi disini saya mau bagikan tips sederhana untuk mengetahui dan memperbaiki karbulator yang selalu bocor dan berbawa bensin guys nah disini saya melakukan tes sederhana menggunakan botol bensin botol bensin dan selang yang menghubungkan ke masuknya itu bensin nah disini ada lubang pembuangan teman-teman harus buka dulu jadi ini untuk mengetahui tinggi dari bensinnya sendiri kalau menurut buku standarnya bensin itu harus berada di garis ini guys di garis ini nanti saya tunjukkan bukunya kemudian harus ada tuh kemudian ada selang nanti sini yang akan menguji dari eh tingginya si indikator seselang ini nah ini sudah berada di atas garis guys tapi teman-teman paling bagus itu taruh di motor Nah kalau di motor kan biasa tingginya seperti ini ya nah ini lurusnya nah ini airnya ini maksudnya bensin ini harus berada di garis ini jadi kalau misal terlalu kelebihan terlalu ke atas di atas garis yang ini maka bensin ini biasanya akan boros motor jadi boros kemudian tiap pagi itu akan ada bensin yang menetes dari sini karena kelebihan bensin di dalam penampungannya ini jadi ini saya tes menggunakan bensin saya alirkan ke dalam kerbu ini nah kalau teman-teman ukur sesuai sudah sesuai disini garis yang ini maka itu adalah setelan yang bagus jadi untuk menyetel yang benar pada kerbu ini teman-teman eh tunggu saya alirkan couper-teman R.O.S.. Nah, dikerbunya Ini ada semacam Pelampung guys Kalau teman-teman buka Maka bentukannya akan seperti ini Kemudian ada pelampung Ini ada Kalau di bahasa bengkelnya ini Tombak-tombaknya Jadi ini yang bertugas Pada saat Pelampung ini menaik turun Dia akan membuka dan Menutup si bensinnya guys Jadi Cara tesnya nanti bensin dilirkan Jadi pada saat Bensinnya berkurang Pelampung ini akan turun Lalu pada saat turun Tunggu, saya kasih lihat Nah, pada saat bensin masuk ke sini Pada saat pelampung turun Bensin akan mengalir keluar lewat Jalur yang ditombak ini Karena ini kan dia Jalur bensinnya masuk ke Tombak-tombaknya sini Nah, pada saat Ini pelampungnya turun Bensin otomatis akan naik Turun Dan Dan penuh Di penampungannya ini Nah, pada saat penampungannya ini Sudah penuh oleh bensin Bensin akan mendorong si pelampung ini Jadi pada saat Pelampung ini naik Si tombak ini akan menutup Aliran dari bensin ini guys Jadi Jadi ini Jadi setelannya itu Untuk menentukan Apakah Apakah pelampungnya itu Sudah mencapai di garis ini Yaitu dengan Menyetel yang ininya guys Nah, ini Yang ini yang disetel Ini Ini bisa di Bisa didorong ke atas Kalau misal itu Bensin bentukannya tadi Nah, ini bentukannya begini Berarti ini Ini bisa didorong ke atas ini Ini didorong maju Sehingga Teman-teman pasang lagi Dan tes Sampai Sampai Nanti ini Mendapatkan Garis Yang Sesuai disini Ukurannya Jadi kita Mengacu pada bukunya dulu Nah, ini dia Dia biasanya pakai Seperti ukuran Tapi karena Ini karbo ada Selangnya Jadi kita menggunakan Selang Jadi selangnya itu Menyambung dari ini Pembuangannya ini Kemudian Diukur seperti Saya tadi Jadi Ukuran yang paling pas itu Di Berada di garis ini guys Titik temuan Antara Penutup yang bawah ini Dengan yang Karbulator atas Jadi ini yang Batas A ini Yang paling Bagus Mengukur Mengukur dan menyetel Ketinggian Bahan bakar Ketinggian bahan bakar Di bawah permukaan Atas rumah pelampung 2,5 sampai 3,5 Milimeter Tempatkan motor Pada tempat yang datar Pasang standar tengah Dan pastikan sepeda motor Berdiri Dengan posisi tegak lurus Pasangkan fuel Gag Pada ujung Pipa penguras Nah ini Fuel Gag Yang pipa Tapi saya menggunakan Selangnya ini tadi Saya menggunakan Selangnya ini Untuk mengukur Si Si Karbonya ini Kemudian Kendorkan Bawat penguras Nah ini Namanya Bawat pengurus Guys Ini Bawat penguras Kemudian Tahan Fuel Gag Dengan posisi tegak Lurus Dengan pelampung Jadi ini Yang ditahan Ukur Ketinggian Bahan bakar Nah Kemudian Buka Karbulator Periksa Jarum Pelampung Nidl V Ini Jarum Pelampung Itu yang Ini Ini ya guys Jarum Pelampung Jika kondisi Telah aus Ganti Nidl V Jadi ini Kalau aus Ini Langsung Diganti Saja Jadi Tanda-tanda Keausan Itu Biasanya Ini Ya Karet Ini Rusak Hitam Hitam Ini Atau Mungkin Di bagian Pinggir Pinggir Sini Sudah Mulai Rusak Jika tidak Tepat Setel Ketinggian Bensin Dengan Membongkokkan Lidah Pelampung Jadi Lidah Pelampung Itu yang Ini 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 Dibengkokkan Ke Atas Atau Ke Bawah Jadi Setelannya Itu yang Menentukan Ini Yang Lidah Ini Guys Ini Ya Sampai Teman Teman Ini Lidah Teman Teman Tekan Ke Atas Atau Ke Bawah Jadi Cari Yang Sesuai Kemudian Pasang Karbulator Kemudian Ukur Kembali Ketinggian Membakar Jadi Kalau Misal Tidak Dapat Misal Ini Terlalu Tinggi Air Bensin Terlalu Tinggi Atas Bongkar Lagi Teman Setel Lagi Yang Ini Jadi Kalau Terlalu Rendah Bongkar Lagi Setel Lagi Yang Ini Sampai Betul Betul Pas Nah Biasanya Ini Saya Kasih Rata Saja Ini Yang Paling Pas Itu Saya Kasih Rata Tapi Kalau Misal Teman Teman Setelah Sudah Dikasih Rata Ternyata Lebih Tinggi Atau Lebih Rendah Teman Teman Sesuaikan Saja Dengan Karbulator Oke Itu Saja Sih Semoga Membantu Jangan Lupa Subscribe Dan Like Dan Comment